Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Sobat Techfan semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya Oke pada hari ini kita dapat servisan HP Samsung Galaxy Grand Neo Plus Nah HP ini penyakitnya adalah tombol on offnya sudah keras Tidak bisa main lagi Nah ini pertama-tama kita lepas backdoornya kemudian baterainya Nah kita lihat dulu serinya ya GTI 9060i ya Kemudian kita lepaskan SIM cardnya Lalu SD cardnya juga jangan lupa Selanjutnya kita lepaskan bautnya satu per satu ya Oke setelah semua bautnya terlepas Nah ini selanjutnya kita lepaskan LCDnya Nah proses inilah yang menentukan nanti berhasil atau tidaknya kita membongkar satu HP ya Nah ini coba kita seset dulu di pinggiran LCDnya Karena kalau masih belum pernah dibongkar ini masih ada lem bawaan dari pabriknya ya Ini saya set dulu mengelilingi LCD Pelan-pelan saja tipis-tipis saja Tidak perlu buru-buru ya Bagi teman-teman yang punya blower Bisa dibantu dengan blower supaya lemnya ini menjadi lunak ya Nah ini saya seset perlahan-lahan Terima kasih telah menonton! Dan ini LCDnya sudah berhasil kita lepaskan Dan ternyata di dalamnya banyak sekali kotoran ya guys Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan sikat Debu-debu ini mungkin masuknya lewat celah-celah LCD ya Nah coba kita tes apakah LCDnya masih aman setelah kita lakukan pembongkaran Kita coba tekan on off-nya Kita nyalakan Dan alhamdulillah LCDnya masih bagus masih normal Mau muncul logo Samsung Galaxy ya Nah ini bootingan Samsungnya kelihatan di layar Di sini LCDnya masih aman ya Nah ini saya coba perbaiki tombol hard button dari Samsung ini Dan penyakit seperti ini Rata-rata HP Samsung itu sering kali terjadi ya Baik itu yang seri-seri terbaru sampai yang lama begini Dia karena usianya sudah lama Bantalan karetnya itu sudah lapuk Dan akhirnya ketika ditekan Dia penekanannya tidak maksimal Dan ini coba kita perbaiki Hanya dengan menggunakan potongan SIM card guys Ini bagi teman-teman tukang servis teknisi HP Sudah familiar dengan trik ini ya Ini kita potong sesuai dengan kebutuhan Dan kita sesuaikan ya Ditempatkan di tombol on off-nya Nah kita lem dengan lem apa ini Lem Korea katanya Kita teteskan sedikit saja Kemudian kita tempelkan potongan SIM card tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sambil kita mengerjakan servis HP ini Kita selingan dulu ya Sambil makan telur gulung guys Kebetulan di depan konter ada yang jualan telur gulung Uh merah merona guys Rasanya enak ini Uh cuma Rp2.100 Sekalian promosi ya Hehehe Ya bagi yang mau pesen Silahkan komentar di bawah ya Saya nikmati dulu Satu tusuk telur gulungnya ini Teman-teman pengen apa enggak Ya Dan Alhamdulillah Kita sudah habis satu tusuk guys Enggak kerasa ya Oke Kita lanjutkan lagi Servisan kita Ini supaya ganjelnya makin tebal Coba saya tambahkan lapisan tisu Supaya penekannya lebih maksimal ya guys ya Coba saya tempelin tisu disini Ternyata malah enggak lengket Ya cobalah kita enggak usah pakai tisu ya Oke kita langsung saja Setelah lemnya kering Kita coba tekan-tekankan di tombol Apakah dirasa sudah terasa kliknya Dan ini saya rasa sudah terasa kliknya Tinggal kita pasangkan pada tulangan HP-nya Ya Kita pasang Ini saya bersihkan dulu Kita bersihkan banyak sekali debu-debunya ya Setelah kita bersihkan Lanjut kita coba pasangkan tombol on top-nya Dan ini kita pasangkan Kita presisikan Kemudian coba kita Perakit kembali HP-nya Kita pasangkan mesin dan LCD-nya Oh ya tombol volume Jangan ketinggalan ya Dipasang Nah selanjutnya kita Naikkan LCD plus mesinnya Kita presisikan terlebih dahulu Usahakan tombolnya terpasang dengan baik Dan kita tekan-tekan seperti ini Di pinggiran-pinggirannya Supaya kunci-kuncinya itu Terpasang dengan sempurna Dan sebelum kita pasang baut-bautnya Kita coba nyalakan dulu di tes Pakai baterai Kita tekan tombol on off-nya Apakah dia sudah bisa berfungsi dengan baik Kita cobain Ini ternyata Belum clock ya Coba saya rapetin dulu Saya tekan lagi Tombol on off-nya Dan alhamdulillah Dia langsung menyala Berarti Gancel kita tadi ya Sudah terpasang dengan baik ya Di sini Ini bisa diperhatikan ya Tombol on off-nya sudah berfungsi dengan baik Cuma dia respon dari HP-nya itu Agak lambat ya Ya mungkin Memorinya terlalu penuh Jadi responnya agak lambat Sudah ya Sekarang kita rapikan Coba kita pasangkan Sim card-nya Kemudian Kemudian Memorinya Juga baterainya Kemudian kita Pasangkan bautnya Satu persatu Seperti semula ya Jangan sampai Ada yang tertinggalan Kelewatan Dan coba kita Tekan lagi Tombol on off-nya Dan masih berfungsi dengan baik Dan begitu saja Video kita kali ini Ya Bagi teman-teman yang mau belajar Service HP Silahkan Terus tonton Channel kita Jangan lupa subscribe Like Share Dan komen ya Terima kasih sudah nonton Salam mantap jiwa Jangan lupa Bahagia ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax